Intro Kita lanjutkan kembali 2 sisi, besok malam kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kemampuan 3 kandidat Cawapres untuk menyampaikan gagasannya dan adu argumentasi. Nah malam ini balik lagi nih nyambung pertanyaan tadi, tadi ke Semi Uda, sekarang ke Faldo, kenapa Gibran, sosok Gibran ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagai Cawapres? Apa yang diindahkan? Kita bicara soal masa depan, bagaimana kita melihat saiz pemilih kita, mayoritas anak muda yang bisa jadi pada akhirnya jika tidak ada anak muda, kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang kita. Kita akan dipimpin oleh orang-orang yang bisa jadi usianya itu tidak nyambung sama kita. Orang tua tidak mungkin mengerti anak muda gitu. Kebayangkan polisinya seperti apa. Jadi representasi anak muda dalam Pilpres kali ini sangat penting sekali. Sekali lagi ini bukan soal mas Gibran saja, tapi ini soal nenek kita yang peduli cucunya, ayah kita yang peduli anaknya, om yang peduli keponakannya. Jadi kehadiran mas Gibran di sini dengan pengalaman sebagai wali kota, harapannya bisa memberikan warna baru dalam politik Indonesia. Memang butuh didobrak, anak muda memang harus mendobrak. Dan mas Gibran sebagai pendobrak yang akan mempercepat anak muda dapat tempat di politik di Indonesia. Mempercepat anak muda di politik Indonesia, oke. Saya titik sampai di sana. Saya mau ke Michael, Michael lagi. Michael, Mike, Mike. Oke, Mike. Kenapa Indonesia butuh Pak Mahfud sebagai cawapres? Tadi dibilang anak muda harusnya representasi anak muda juga di sini. Katanya seolah-olah ini kayaknya orang tua bisa nggak sih kita menghandle preferensinya anak muda yang banyak ini? Iya. Kalau bicara soal pemuda, ya Ganja dan Mahfud juga sama-sama sangat dekat dengan pemuda juga. Dan kita melihat tapi lebih dari sekedar tua dan muda, kita membangun bangsa. Dan kalau kita baca sejarah, biasa bangsa-bangsa yang bisa besar bukan sekedar bangsa itu demokratis atau ekonominya kuat. Tapi institusinya kuat. Itu yang kita sadari sekarang bahwa kalau Indonesia mau punya visi 50 tahun, 100 tahun ke depan, bukan sekedar siapa yang jadi presiden-wakil presiden sekarang. Tapi orang-orang yang akan bisa membangun institusi negara kita supaya menjadi institusi yang kuat. Siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya tua ataupun muda. Dan Pak Mahfud punya pengalaman itu. Pernah dilegislatif, pernah dieksekutif, pernah juga diyudikatif bahkan menjadi ketua makamah konstitusi. Jadi pemahaman beliau untuk menata institusi Indonesia ini sangat penting. Hukum sangat penting. Bahwa kita adalah negara hukum. Bahwa ada institusi yang diatur oleh hukum. Bahkan presiden pun dibawa oleh hukum. Jadi itu yang kita ingin tekankan. Bahwa ke depan membangun Indonesia ini harus punya hukum yang kuat. Kepastian hukum ini akan membuka jalan bagi banyak orang karena ada keadilan dan juga ada kesempatan. Dan Prof Mahfud sosok yang tepat bisa membantu mewujudkan itu semua. Semangat pendukungnya. Kalau kita dengar dari masing-masing jubir pastilah semua jangkauannya yang the best kan ya. Kalau seorang yang disatrio melihat dari tiga ini. Yang dibutuhkan Indonesia itu yang mana sebenarnya? Pusing gak? Sebetulnya enggak enggak gampang aja jawabannya. Tiga-tiganya bagus. Pusing gak kamu jawabnya? Enggak juga. Saya mau jawab nih. Sorry ya. Saya mau jawab nih. Jangan gitu dong. Nanti saya dilaporin ke bawah seluruh. Gini. Sebetulnya kan kebutuhan Indonesia itu sudah jelas ya. Bang Semi misalnya. Bawa jargon perubahan. Yang ini melanjutkan. Perbaikan ya, terakhir ya. Kita melanjutkan dan menyempurnakan. Gabungan satu dan dua. Lebih cepat lagi. Banyak amat. Karena bingung kalau ini jelas perubahan. Melanjutkan ini kalau rubah lanjut-rubah lanjut ya itu. Lebih cepat-cepat lagi katanya gitu. Lebih cepat-cepat lagi. Nah itu kan sebetulnya masing-masing sudah punya program-program sendiri yang menurut mereka diperlukan oleh rakyat Indonesia. Tapi kalau dari hasil survei ya. Kalau dari hasil surveinya kedai kopi. Anak muda itu pengennya tiga tuh. Lapangan pekerjaan. Ingin punya rumah. Dan ingin menikah. Gitu ya. Lapangan pekerjaan, ingin punya rumah, dan ingin menikah. Nah. Saya kalau lihat program-programnya itu. Nggak ada yang langsung spesifik ke situ tuh. Malah ada yang bagi-bagi makan gratis gitu kan. Nah itu sebetulnya kalau dari hasil survei itu bisa dilihat. Tiga-tiganya nih per hari ini belum siap-siap amat nih menghadapi debat. Saya tanya dulu. Mana sih yang paling mengakomodir kalau dari visi-visi masing-masing? Nah dari tengah dulu. Tadi terakhir belakangan kan itu ngomongnya. Mana yang paling mendekati tadi keinginan anak muda? Tiga kan tadi. Ya kita punya semuanya. Soal lapangan kerja. Kita berbicara soal memperkuat institusi pendidikan kita. Terutama kampus. Ya mungkin yang soal apa tadi lagi? Yang mau kedua? Ingin punya rumah. Kita ada program untuk membuat banyaknya perumahan-perumahan yang juga bisa diakses oleh anak muda. Yang ketiga tadi soal menikah. Tidak ada larangan menikah ketika Prabowo Gibran jadi presiden nanti Pak Hendrik Satrio. Kecuali nikahin orang yang tidak pengen dinikahi. Nah jadi oleh karena itu kami kira kita clear bahwa kita soal keberlanjutan. Melanjutkan kenderaan kerja Pak Jokowi dengan kepuasan 76,8 persen. Dan itu yang menjadi tawaran kita untuk bagaimana Indonesia emas itu lanjut nih. Kalau ini kan geser balik lagi gitu kan. Pak Cawapresmu itu tadi enggak bilang lapangan kerja tuh suruh jadi pengusaha aja. Kan enggak semuanya jadi anak presiden. Ya kan pengusaha juga membuka lapangan kerja Bapak. Ya konteksnya enggak semuanya anak presiden. Iya dan enggak semua orang juga pengen kerja. Semua orang juga pengen jadi pengusaha. Ada yang pengen jadi youtuber, selebgram. Dan itu membuka lapangan kerja kan Pak. Oke. Itu jelasannya gitu maksudnya. Iya indirect impactnya pasti akan laksana. Emang kalau dosen emang agak ngotot ya kalau kasih tau ya. Minta jawaban yang komprehensif dan argumentasinya harus kuat gitu kan. Secara empiris terbukti gitu. Thank you Pak dosen. Kalau mahasiswa tuh gitu ya. Ini mahasiswa udah lama dia. Bunga saya Amin apa kira-kira kira-kira ini enggak terakomodir enggak ketiga keinginan anak muda dari visi misinya. Saya rasa Bang Henry udah tahu visi misinya. Paswan Amin ya. Ya kan gue baca semuanya. Gue baca udah tau lah. Semua kan pasti dibaca pengangkat politik Pak. Yang pasti yang pertama lapangan pekerjaan 15 juta dalam visi misi kita. Penambahan 15 juta lapangan pekerjaan baru. Karena sekarang ini kita investasinya tinggi tapi lapangan pekerjaannya malah turun. Ini kan jadi tanda tanya ada apa dibalik ini semua. Ada apa ada salah. Urus di negeri ini. Itu yang pertama masalah pekerjaan. Yang kedua masalah rumah. Kita punya program Bang. KPR. Keluarga punya rumah. Itu program yang jelas ada di visi misi Amin. Karena saat ini yang terjadi saat ini anak-anak muda itu ya bukan keluarga punya rumah. Tapi kapan punya rumah. Karena memang punya rumah itu susah sekali. Usahanya susah. Orang-anak muda yang kerja di sektor-sektor non formal gak punya akses untuk bisa mendapatkan kredit rumah. Dan itu yang akan diperhatikan oleh Amin ke depan. Kita ingin mempermudah itu. Orang-orang yang youtuber tadi disabut juga. Itu kan sekarang ini pekerjaan yang non formal. Dan itu gak bisa diajukan. Yang ketiga masalah. Menikah. Nikah. Itu udah jelas. Bahwa apa namanya. Di PKB khususnya juga punya program-program yang besar seperti itu. Karena fokus pada desa. Desa itu juga program-program tentang hal itu concern banyak sekali. Kalau saya jawabnya gini. Tadi lu ngomong soal investment. Bukannya investment naik itu akan membuka banyak lawan kerja ya? Nah. Tadi kan lu kritik investment di kita nih. Investasi kita naik. Tapi lapangan pekerjaan kita turun. Kenapa dong? Kan tingkat penganggulan kita menurut juga. Logikanya gitu ya? Iya kan itu terjadi. Logikanya gitu. Jadi itu harus kita lanjutkan. Investasinya naik. Jadi investasinya naik. Tapi kan progresnya ada. Tapi kalau lu ubah-ubah lagi. 5 tahun ubah, 10 tahun ubah. Balik kanan lagi bangsa kita pak. Gak coba lu buka data deh. Kalau lu pake cuma skedologinya gak masuk. Tapi datanya ada. Kan tingkat penganggulan. Investasinya naik. Lapangan pekerjaannya turun. Tidak tercipta. Iya jadi gak nyambung gitu loh. Nah ini harusnya diubah. Iya pak. Siapa? Bentar. Ini harus diubah. Oke. Bentar. Kalau silahkan. Michael. Jadi kalau bicara soal lapangan pekerjaan. Itu menjadi fokus utama kita. Kita kalau bicara Indonesia Mas 2045. Itu bukan sekedar ditentukan oleh seorang presiden dan menteri-menteri. Tapi perlu ada generasi mas yang bisa mewujudkan Indonesia Mas. Makanya kalau di dalam visi-visi kita. Poin pertama kita adalah SDM unggul. Kita bicara soal SDM yang unggul. Punya kemampuan. Punya skill. Bisa kerja. Siap kerja. Dan bikin lapangan usaha. Dan kita punya target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ke 7%. Dengan tambahan 17 juta lapangan pekerjaan. Kenapa penting? Soalnya pertumbuhan perut kita ini kan sangat besar. Kita ini katanya akan ada bonus demografi. Artinya banyak sekali pemuda. Yang akan ada 20 tahun 30 tahun ke depan. Dengan usia produktif. Tapi kalau jumlah lapangan pekerjaan tidak kita kejar. Pertumbuhan ekonomi kita tidak cukup cepat. Kita jatuh ke dalam middle income trap. Makanya kita memfokuskan adalah mengaktivasi sektor-sektor ekonomi yang masih belum optimal. Ekonomi hijau, ekonomi biru. Nah ini cara kita untuk membuka lepangan pekerjaan termasuk ekonomi digital. Jadi lepangan kerja pasti. Jangan sampai bonus demografi jadi beban demografi nantinya ya. Yang pertanyaan ketiga soal menikah. Kalau soal menikah ya kita lihat. Saya rasa salah satu tantangan selain tadi tekanan ekonomi ya soal kesehatan mental. Itu juga saya rasa ada dampaknya orang stres atau orang mungkin lebih banyak memikirkan diri sendiri. Jadi kurang bergaul begitu. Nah itu hal-hal yang kita juga mau bisa menjawab permasalahan bukan cuma secara material tapi secara psikis dari generasi muda. Gimana Pak dosen? Ya rata-rata ya. Semua jawabannya ya. Kalau saya jadi mahasiswa ya soal menikah ya itu jodoh itu di tangan Tuhan Pak. Oke baik nanti kita masih akan lanjutkan. Usai jodoh dosis saat lagi. Kita bersama kalian. Terima kasih. 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 Terima kasih.